Intro Hai kawan main Di video kali ini Bunda ingin membahas tentang Efek penggunaan dari aplikasi Penambah subscriber terhadap channel kalian Jika kalian melihat Sebuah data Pada salah satu channel Subscriber kalian Disitu misalnya Bisa dilihat subscriber barunya Lebih banyak daripada Jumlah subscriber yang dia sub balik Kemungkinan pertama Dari hal ini yang bisa kita baca Adalah bahwasannya Channel tersebut Betul-betul Memilah-milah Mana memang video Ataupun konten yang Menurut dia itu memang dia Sukai, kontennya bagus Jadi dia melakukan Subscribe balik ke channel tersebut Nah sisanya Itu yang Tidak dia subscribe Berarti Memang Beberapa kontennya Mungkin kurang menarik Bagi channel tersebut Kemungkinan yang kedua Adalah Channel tersebut Menggunakan aplikasi Sehingga Jumlah subscriber yang Tidak dia sub Itu terlihat Lebih banyak Dibandingkan jumlah subscriber Yang dia sub kembali Karena bunda sedang Membahas tentang Efek penggunaan aplikasi Penambah subscriber Jadi kemungkinan kedua ini Lebih nampak Dibandingkan kemungkinan yang pertama Jadi teman-teman Kalau misalnya Kalian Menggunakan aplikasi Penambah subscriber Nah Disini subscriber baru itu Akan terlihat lebih banyak Dibandingkan Jumlah subscriber Yang kalian sub kembali Keuntungan dari Hal tersebut adalah Subscriber yang datang Dari aplikasi ini Biasanya itu Dia tidak hilang Tidak tersapu Spam oleh youtube Nah jadi Disini kalian bisa Memilah-milah Aplikasi mana yang bagus Untuk kalian pakai Sehingga kalian bisa Mendapatkan 1000 subscriber Dengan cepat Tetapi Dari Penggunaan Aplikasi Penambah subscriber ini Tentunya Memiliki kekurangan Yang sangat signifikan Karena Subscriber Yang datang Dari sebuah Aplikasi itu Mereka Sifatnya Hanya Men-sub saja Di channel kita Tetapi Setelah itu Mereka tidak menonton Walaupun dengan catatan Mereka tidak akan hilang Hal itu juga Sudah pernah bunda alami Dimana Bahwasannya Subscriber itu Tetap permanen Tetapi Dia tidak bisa Menonton Balik Atau menambahkan View bunda Kembali Dari Uploadan Konten-konten Bunda yang terbaru Jadi Sifatnya disini Dia hanya Memenuhi syarat Dimana kita bisa Mendapatkan Subscriber-subscriber Dengan cepat Nah teman-teman Ada pun Pilihan Terhadap Penggunaan Aplikasi ini Itu diserahkan Kembali Kepada kalian Seperti yang kalian Tahu Disini Penggunaan Aplikasi tersebut Sudah pernah Bunda lakukan Dan sudah Mencapai syarat Monetisasi Dimana Bunda lebih memilih Mengembangkan Channel bunda Secara alami Setelah Dimonet Jadi Bunda akan Cari kawan Baru lagi Setelah Itu Monetisasinya Sudah Di Setuju oleh Youtube Tetapi Tentu saja Pilihan Alami Lebih baik Buat kalian Semua Kenapa? Karena Jika kalian mulai Dari awal Mencari kawan Mencari subscriber Baru Dengan Menampilkan Konten-konten Yang terbaik Di channel Kalian Tentu saja View Jam tayang Kalian Itu akan Bertambah Secara alami Juga Jadi Yang subscribernya Baru 500 Betul-betul Yang 500 subscriber ini Menonton video kalian Berbeda Halnya Dengan Subscriber Yang didapat Dari aplikasi Walaupun Subscribernya Sudah 1000 2000 Tetapi Dia tidak akan Menambahkan View Karena mereka Tidak akan Menonton Konten Yang ditampilkan Oleh kalian Jadi teman-teman Pilihan untuk Mengembangkan channel Kembali lagi Kepada kalian Tentu saja Sekali lagi Alami itu Lebih baik Dan Semuanya Ada di tangan kalian Mungkin itu saja Yang bisa Bunda sharing Pada hari ini Semoga selalu Bermanfaat Buat kalian semua Tunggu lagi Tunggu lagi Video-video Bunda selanjutnya Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax